Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bumaria untuk kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret untuk part 2 nya jadi ini kita akan melanjutkan ke contoh-contoh soal yang terkait dengan barisan aritmatika contoh yang ketiga ini ada diketahui barisan aritmatika sebagai berikut ada 1 plus akar 3 koma 3,5 min akar 3 dan seterusnya suku ke 20 barisan tersebut adalah untuk kali ini kita menanyakan tentang suku ke 20 berarti kan kita menggunakan U20, pertama lihat dulu ya ini suku pertama kedua ketiganya kita cari dulu untuk A nya atau suku pertamanya yaitu 1 plus akar 2 untuk B nya itu kita bisa mencari B nya itu kita cari yang paling gampang dulu disitu kita punya 5 akar 2 sama 3 kita ambil yang suku ketiga sama kedua aja ya kan sama aja berarti kalau kita tuliskan 5 dikurangi akar 3 kurangi 3 berarti kan 5 kurangi 3 ketemu ketemu berapa 2 min akar 2 ini adalah sebagai B nya ya jadi B nya ketemu 2 min akar 2 kemudian ditanyakan suku ke 20 berarti U20 kita masukkan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B N nya kita ganti dengan 20 berarti ketemu A plus 19 B A nya kita masukkan yang saya kasih garis bawah kemudian B nya juga kita masukkan setelah itu kita kalikan aja 19 kali 2 ketemu 38 19 kali min akar 2 ketemu min 19 akar 2 kemudian 1 ditambah 38 ketemu 39 plus akar 2 dikurangi 19 akar 2 itu ketemu min 18 akar 2 berarti jawabannya yang benar adalah yang A gitu ya nah kemudian untuk contoh yang keempat disini suatu barisan aritmatika U1 sama dengan min 25 U5 nya adalah min 5 tentukan suku ke 13 barisan tersebut berarti kita cari dulu ya U1 itu kan sama dengan A ya berarti kita bisa tuliskan U1 sama dengan A sama dengan min 25 kemudian untuk U5 itu kan berarti sama dengan min 5 ya berarti kan kita tulis dulu yang ditanyakan adalah U13 N nya diganti dengan angka 13 nanti ya pertama kita masukkan dulu untuk U5 nya dulu U5 kita tulis ya UN sama dengan A plus N min 1 kali B kalau U5 berarti A nya diganti dengan angka 5 berarti ketemu A plus 4 B kemudian U5 itu karena sama dengan min 5 kita ganti tulisan U5 dengan angka min 5 dan A nya kita ganti dengan min 25 ketemu seperti ini kemudian 25 nya pindah ke kiri jadi plus berarti hasilnya 20 sama dengan 4B berarti B nya itu berapa dibagi 4 yaitu B sama dengan 5 A nya sudah ketemu min 25 B nya ketemu 5 tinggal kita masukkan ke rumus U13 A plus 12B karena 13 kurangi 1 A nya min 25 B nya 5 tinggal kita masukkan saja berarti min 25 plus 12 kali 5 ketemulah min 25 plus 60 hasilnya adalah plus 35 jadi jawabannya adalah yang C selanjutnya untuk contoh ke 5 untuk contoh ke 5 disini pada barisan 8 19 30 47 bilangan 327 merupakan suku ke W A nya adalah angka yang paling depan sendiri berarti 8 A nya sama dengan 8 B nya jarak dari 19 ke 8 ketemu 11 dan untuk UN nya kita anggap 327 itu adalah suku ke N nya atau suku terakhir untuk barisan itu ya jadi kita tulis UN sama dengan 327 nah pertama kita cari dulu N nya N nya keberapa ya nah untuk jawabannya kita masukkan dulu musuhnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B dengan A nya adalah 8 B nya adalah 11 dan UN nya adalah 327 8 nya tetap tinggal kita kalikan dulu ya 11 nya ke dalam kurung ketemulah 11 N sama min 11 kali min 1 min 11 kita jumlahkan dengan 8 ketemu min 3 nah kemudian untuk 327 3 nya kita pindah ke kiri jadi positif atau penjumlahan berarti ketemu 330 sama dengan 11 N nah sedangkan untuk N nya sendiri ketemu 330 dibagi 11 ketemulah 30 jadi ketemu U U 30 contoh selanjutnya yaitu contoh ke 6 suku ke 4 dan suku ke 6 suatu barisan aritematika berturut-turut adalah 4,5 dan 5,5 suku ke 17 barisan tersebut adalah berarti kita cari dulu seperti contoh sebelumnya diketahui dulu ya ketahui suku ke 4 dan suku ke 6 kita tulis U 4 sama dengan 4,5 U 6 nya 5,5 dan yang ditanyakan adalah U ke 17 pertama kita tulis dulu ya U sama dengan A plus N min 1 kali B berarti kalau U 4 ketemu A plus 3 3 B 4 kurangi 1 ketemu 3 U 4 nya kita ganti dengan 4,5 ketemulah 4,5 sama dengan A plus 3 B ini sebagai persamaan 1 dulu ya kemudian untuk U 6 U 6 ketemu A plus 5 B dari mana dari 6 kurangi 1 ketemu 5 U 6 nya kita ganti 5,5 sama dengan A plus 5 B ini kita punya 2 persamaan kita jadikan 1 dulu 5,5 sama dengan A plus 5 B persamaan 2 untuk persamaan 1 nya juga kita tulis 4,5 sama dengan A plus 3 B dikurangi ketemu ini kan sama-sama ada setengahnya tinggal kurangi aja 5 kurangi 41 A nya kita coret 5 kurangi 3 ketemu 2 B berarti ketemu B nya berapa B nya kita bisa peroleh menjadi setengah setelah itu kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mencari nilai A nya terserah kamu mau pilih yang yang mana yang pasti saya menggunakan contoh atau persamaan pertama saja berarti 4,5 sama dengan A plus 3 B dengan A nya belum tahu B nya kita ganti dengan setengah ketemu gini ya 4,5 sama dengan A plus 3,5 kemudian kita kalikan 3 kali setengah ketemu 1,5 ya berarti atau 3 per 2 itu loh dijadikan pecahan campuran kemudian kita lihat nah 1,5 nya kita pindah ke kiri jadi pengurangan berarti 4,5 kurangi 1,5 kan ketemu berapa 3 kan berarti A nya ketemu 3 habis itu kita masukkan ke U17 dengan A nya 3 dan B nya setengah ya tinggal kita masukkan aja ketemu setengah kali 16 ketemu 8 berarti 3 tambah 8 ketemu 11 oke mungkin sekian pembelajaran kita hari ini sampai ketemu pada materi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati